Halo guys, welcome back to Uncle Benz TV Oke, hari ini kita jalan-jalan di Pekan Tamparuli Bukan jalan sebenarnya, sebenarnya ini hari sentar barang ben Tapi kebetulan kami singgah makan di sini Jadi teruslah saya buat video di sini Boleh makan? Lagipun macam balik-balik Semua pun episode Uncle Benz TV Semua pun rekod di dalam bilik ya Dari kita rekod di luar, outdoor gitu Oke, so apa yang ada di Pekan Tamparuli ini? Itu juga yang menarik sebenarnya Macam Pekan-Pekan biasa Saya akan kasih tunjuk kamu lah apa yang ada Tetapi tetap ada keunikan dia juga lah So, kita berjalan di Pekan Tamparuli ini Oke, ini perpustakaan negeri Cawangan Tamparuli Lepas itu, di sini Kira macam taman awam lah, Benz TV Tempat lepak-lepak Ini ada bus parking di sini Tidak juga sibuk Oke, oke juga Lepas itu, di belakang library Tamparuli ini Dia punya station bus Tuh, pergi keke Oke lah, kalau petang-petang redup-redup Bolehlah lepak-lepak di sini Tapi kalau tengah hari begini Alamak, panasnya ini Saya pernah tanya juga Sama kawan saya orang Tamparuli Apa yang tempat makan spesial Kalau ditamparuli Cakap tidak ada juga Tapi kalau kau minat pada bakso Kau patut sehingga pergi Kari kopi jawa seri munawarah ini Cakap bakso di sini Paul So, kebetulan Siap pun ada di sini nih hari Mari kita pergi try Macam biasa Sebelum masuk pergi Sebelum masuk pergi kedai Mana-mana Mesti mau Tulis nombor telepon Cek suhu Jangan cek suhu dulu Oke Setelah kita menunggu Sampai sudah dia punya bakso Ini bakso Saya order bakso daging Bakso ini sebenarnya Dia punya Apa? Kelainan ini sebenarnya Bakso dia ada ini Dia ada bebola Ya pun Kurang selalu panggil pantolan Bukan kontolan Pantolan Ini yang membezakan bakso dengan soto Soto tidak ada ini Bakso saja ada Oke So Kita try dia Oke Sebelum kamu memakan bakso Kamu mesti mau ada inilah Ini Ini kicap manis Kalau ada yang suka Tambah lada putih Tambah lada putih Kalau tambah kicap Ada ajinomoto lagi Ada lada Tapi saya tidak berapa suka makan lada Jadi kicap manis Masam-masam gitu Taruh ini sikit Gaul Gaul Nice Ada punya bobola Ada punya Banyak Pantolan Emang buat sendiri Tidak Bukan tiga daya Kepada kadang-kadang Yang buat bakso Ada punya pantolan main beli kita deh sebenarnya apa paling sedap kalau buat sendiri lah sebenarnya ini udah punya resepi memang udah punya bola udah punya meatball ataupun pantolannya memang tersendirinya cuma kalau kamu tengok aja ada level sedikit lah ada beberapa bulat dan yang selalu sedap oke sudah mau makan tidak selesai mau pegang satu tangan kalau makan mau dua tangan jumpa nanti sekejap Alhamdulillah licin walaupun masih ada lagi kuah-kuah air kosong aja guys kalau sudah siap makan jangan menikmati pemandangan di pekan tempat tempat ruli dibawah ribun dan pokok di Taman Awam yang pas tunjuk tadi tuh apa yang menarik pekan tempat ruli oke kalau kamu tengok ini keadaan pekan tempat ruli dia punya kedai masih lagi mengekalkan apa ini bangunan lama ini setiap ini bangunan masa zaman British lagi selain dari tempat ruli menggatal pun ada kedai lama begini juga tapi sekarang tiada sudah sudah terbakar diganti pakai bangunan baru di spitang pun masih ada tempat ruli masih ada lagi nih kedai lama nih yang mana biasanya di bagian atas tuh rumah dibawah tuh memang kedai ini rumah kedai lama nih sekarang banyak orang tapi jadi bagian atas sebagai store lah jadi itulah bangunan ataupun kedai ditampar ruli tapi baru itu sejalah ada juga di sebelah-sebelah sana dan kedai ataupun pekan ditampar ruli ini tidak juga berapa besar sedang-sedang lah boleh-boleh juga tapi kalau kamu mau cari barang yang mbak ataupun kedai-kedai besar kan biasanya ada yang akan pergi tuaran lah tuaran paling dekat lah kan dengan di sini tampar ruli jadi sebelah saja kamu tahu jambatan tampar ruli nya lagu tuh dari sinilah ada jambatan dia di sebelah sana kalau kita Limpas nanti saya kasih rakam kasih mau kamu oke kalau kamu dari kekeh ataupun kamu dari tampar ruli mau pergi kekeh inilah terminal bas tampar ruli kekeh oke ini signboard jambatan gantung tampar ruli dia bilang sana jadi kita akan pergi tengok jambatan tampar ruli panjang menuju ke jambatan tampar ruli kamu akan melalui pasar ini pasar tampar ruli nah peniaga-peniaga tempatan oh nampak tuh itulah jambatan tampar ruli oke inilah dia jambatan tampar ruli yang terkenal itu selamat menuju ke jambatan lagu jambatan tampar ruli adalah lagu ikon negeri Sabah dulu jadi bila keluar dari lagu sayang Kinabalu sekaligus direhatkan lah lagu jambatan tampar ruli tapi dia memang menjadi lagu ikon bagi negeri Sabah dan penyanyi jambatan tampar ruli itu adalah angkol justin lusah oke ini pemandangan dari jam atas jambatan tampar ruli nah itu jalan raya besar sungai ini sungai Kiulu sungai Pokak itu silap sangat cantik selamat menuju ke jambatan tampar ruli selamat menuju ke jambatan tampar ruli selamat menuju ke jambatan selamat menuju ke jambatan tamparrandff involved betapa pen politik selamat menuju ke jambatan�� Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton